Mau sebanyak apapun, mau ada seribu atau sepuluh ribu alat bukti, jika bertentangan dengan keyakinan hakim, maka itu semua tidak ada nilainya. Begitu juga menurut kami yang kami lihat dari 35 bukti-bukti yang diberikan oleh perdakwa melalui kuasa hukumnya, menurut saya tidak ada relevansinya dengan pembunuhan rencana. Saya berikan contoh, salah satunya adalah ketika memberikan foto almarhum yang ada di klub malam, yang pertama, itu sumbernya dari mana? Karena kalau misalkan sumber itu tidak sah mendapatkannya, tentu itu tidak ada nilai pembuktiannya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu itu foto asli atau foto editan. Tetapi oke lah, kita coba memposisikan diri, kita mengikuti alurnya seperti itu. Katakanlah almarhum memang yang betul ada di foto tersebut. Lantas apakah dibenarkan jika almarhum ke klub atau dugem begitu, lalu dibunuh? Kan tidak juga.